Miris dan pedih, reaksi Sri Mulyani lihat kondisi David. Jonathan Latumahina berkali-kali membungkukkan badan saat bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen itu terjadi saat Sri Mulyani menjenguk anak Jonathan, David Latumahina di rumah Sakit Maya pada Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu 25 Februari 2023 siang. David sendiri merupakan korban penganiayaan oleh anak pejabat pajak, Mario Dandi Satrio, 20 tahun. Jonathan didampingi istri menerima kedatangan Sri Mulyani dengan bersalaman. Ia tampak terharu karena putranya dijemuk oleh orang nomor satu di Kementerian Keuangan. Bahkan, Jonathan berkali-kali membungkukkan badan saat Sri Mulyani memberi penguatan terhadap dirinya. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani menyampaikan keprihatinannya atas kejadian yang dialami David. Ia mengaku sedih dan hancur hatinya ketika melihat remaja berusia 17 tahun itu terbaring lemas di rumah sakit. Sebagai pimpinan Kementerian Keuangan, Sri Mulyani mendukung penuh langkah hukum yang ditempuh Jonathan. Ia menegaskan bahwa tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan oleh alasan apapun. Sri Mulyani lantas mendoakan agar David bisa segera pulih dan diberikan kesehatan seperti sedia kalah. Sementara itu terkait kesehatan David, dokter mengatakan bahwa kondisinya sudah berangsur membaik. Namun, remaja berusia 17 tahun itu masih memerlukan perawatan intensif.